Modus minta uang, alasannya kehabisan nongkos pulang. Bapak, saya tanya Bapak. Saya pernah jalan ke daerah Celeduk. Oh, itu saya kasih Rp50.000. Itu saya kasih lagi Rp50.000 sampai dua kali. Bapak, kok belum pulang? Masih di sini aja. Tidak, saya ada tempat saudara-saudara lagi. Ada tempat saudara? Kalau belum balik? Bapak, gini, demia Allah, saya udah kasih Bapak waktu itu ikhlas. Ketemu ya? Iya, ketemu. Terus saya kasih Bapak ikhlas. Terus saya mau nyari makan, tapi nggak jadi. Nyari makan nggak jadi. Terus saya balik lagi, tapi Bapak nawarin hal yang sama ke orang lain. Jacket. Yang tadinya saya ikhlas, saya sempat marah, Pak, sama Bapak waktu itu. Saya mau tanya, Bapak, kayak gini emang sudah biasa atau gimana? Ya, kalau saya mau tanya, setelahnya lagi ke lapisan kembangan lantas gitu. Tapi kan Bapak, waktu itu saya kasih uang Rp50.000. Saya tambah Rp50.000. Seharusnya Bapak pulang, tapi Bapak nggak pulang. Bapak nawarin hal yang sama ke orang lain dua kali. Tadinya saya nggak ngeliat, Pak. Tapi saya muter balik karena rumah saya di sini. Saya beli makanan ke sana, terus nggak dapet makanannya. Oh, yang Rp50.000 itu nggak sih Rp50.000an itu? Iya, Rp50.000an dua kali. Saya kira Bapak pulang. Makanya saya tanya, kalau Bapak butuh uang, Bapak tuh nggak boleh kayak gitu, minta-minta sama orang lain. Kalau Bapak butuh kerja, nanti saya bantu kerja di tempat saya. Kalau kerja sih, emang lagi nyari-nyari, Mas. Ya, Bapak mau kerja. Saya tinggalnya jauh, tapi di Sawang. Saya itu di Sawang, Sawang, Nepok. Bujang sehari, kan? Iya. Iya, rumah saya udah ada di sana juga. Di sana juga. Iya. Di sana, nanti saya ke rumah. Tinggal Bapak-kakak. Kalau waktu itu ditanya, jadi maksud saya uang yang dari Mas itu nggak saya silinkan. Jadi saya juga jika-jika. Bapak jangan kayak gitu lagi ya. Nggak apa-apa, saya udah ikhlas ke waktu itu. Cuma saya sempat sehuzun aja mungkin ya. Karena saya ngasih ikhlas waktu itu 50 kali, 50 lagi. Tapi saya balik lagi. Pas saya lihat, kok Bapak nawarin hal sama ke orang lain. Terus nawarin ke orang lain. Padahal Bapak cuma butuh uang itu buat pulang, kan? Iya. Sebetulnya, Nala emang, saya mohon maaf ya, Mas. Saya kan lagi perlu uang. Waktu itu, Nala saya emang uang dari Mas itu nggak saya silinkan gitu, nggak rukum. Jadi nggak ada yang bacaan buat pakaan. Bapak masih... Tuh, lah. Nggak baca, lah. Masih ngebutung dulu kali ya, kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Mas, ya. Nggak apa-apa lagi di situ. Nggak apa-apa lagi di situ. Nggak apa-apa. Saya cuma ngasih 10 ribu berarti kali ini. Nggak apa-apa, kan? Oh, saya mau ngasih banyak. Iya. Iya, sama-sama. Iya, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sehat-sehat ya, Pak? Iya, mau ngasih banyak. Bapak namanya siapa? Pak Yudo. Pak Yudo. Sehat selalu ya. Bapak, kalau misalnya ketemu saya lagi. Bapak punya handphone nggak? Nggak punya. Gimana ya? Kalau insya Allah rumah saya di sini, di belakang. Yang ada tubuh itunya. Bapak main aja di situ. Nanti kalau misalnya Bapak butuh kerja, saya bantu ke tempat kerjaan saya. Bapak-bapak kerja, iya. Bapaknya di belakang mana? Ada, sebelah sini di dalam. Masuk ke dalam dulu. Aku tak ada.